Menggemparkan, heboh, ida daya mengobati pangeran Arab Saudi yang koma selama 17 tahun lamanya. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita terbaru dan juga kabar terviral hari ini. Menggemparkan, heboh, ida daya mengobati pangeran Arab Saudi yang koma selama 17 tahun lamanya. Benarkah? Cek fakta selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bila Anda suka dengan videonya jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Nonton tolong videonya dari awal hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Nama ida daya sedang populer di media sosial karena disebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan muncul pula klaim bahwa ia dipanggil oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengobati pangeran Arab yang koma selama 17 tahun. Pasien yang dimaksud adalah pangeran Al-Walid bin Khalid yang telah koma sejak tahun 2005 lalu. Hingga kini ia masih hidup berkat bantuan alat medis. Namun klaim yang beredar online menyebut ida daya berhasil menyembuhkannya. Salah satu video yang menyebut hal itu ada di akun Youtube Sosial Update dengan judul video Mendunia Ibu ida daya berhasil sembuhkan pangeran Arab yang koma 17 tahun dapat hadiah emas. Narasi video dari akun Youtube Sosial Update itu menyebut kerajaan Arab Saudi menghubungi Presiden Joko Widodo agar mengirim ida daya supaya menyembuhkan pangeran Al-Walid. Raja Arab meminta bantuan langsung kepada Ibu ida daya untuk mengobati pangeran Arab. Pangeran Al-Walid bin Khalid memang diketahui mengalami koma kurang lebih 17 tahun lamanya. Video itu telah ditonton ratusan ribu kali tetapi tidak menjelaskan bagaimana proses penyembuhan itu. Berdasarkan penelusuran dari liputan 6.com, foto-foto pangeran Al-Walid di video tersebut ternyata juga memakai foto-foto yang sudah beredar lama di internet. Walau video dan kabar ida daya menyembuhkan pangeran Arab sudah viral, akan tetapi media-media timur tengah tak mengabarkan bahwa pangeran Al-Walid telah sembuh. Berita terakhir tentang sang pangeran itu berasal dari pertengahan 2022 oleh situs berita Neo Arab. Saat itu Putri Rima talal membagikan foto sang pangeran di Twitter, tetapi ia tak memberikan update mengenai kondisi kesehatannya. Kemampuan ida daya yang viral adalah menyembuhkan tulang, sementara pangeran Khalid koma karena pendarahan otang. Namun setelah ditelusuri di situs pencarian online, foto itu ternyata berlokasi di Polresta Bogor. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mukti memastikan pihaknya menanggung pengobatan patah tulang, hal tersebut untuk merespon pengobatan alternatif ida dayak yang bisa didapatkan secara gratis, meski belum terbukti secara medis. Terima kasih telah menonton!